Jadi kalau mau mindahkan gigi mundur, disini ada kancingan kayak Nissan gitu ya Ini diangkat, baru ke sebelah sini, baru maju ya Kayak Nissan, Nissan Terrano ya Yap, inilah dia, Yaris GR Iya, jadi saya naksir banget sama mobil ini Saya tau mobil ini juga dari si Kuartet ya, Kuartet Vlogger Indonesia Ya, kalian tau lah, ada Om Fitra, ada Om Mobi, terus ada Om Ridwan sama si Arief Muhammad Nah, disana saya ngeliat pertaunya si Yaris GR ini Ya, jadi saya pikir itu cuman unitnya cuman ada di Jakarta saja Eh, ternyata di Bali ada juga unitnya Cuman ada dua biji yang merah ini sama satu lagi warna putih Ya, jadi pas banget, pas warnanya merah Pas juga ketemunya, aduh keren banget Sumpah nih mobil keren banget Ya, apa yang bisa kita lihat hari ini? Nah, saya sih tidak akan mereview mobil ini secara detail Karena jujur, saya adalah penikmat bentuk mobil Ya, kalau untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa nonton ke videonya yang punya mobil Ya, itu pasti mereka ngulasnya lebih cemik Cuman saya disini sebagai orang yang awam Cuman suka ngeliat gitu loh Kita lihat aja, apa saja sih yang membuat daya tarik mobil ini Sehingga, ya sayang awam-awam tentang mobil pun Jadi suka ngeliat mobil ini Ya, pertama barang tentu saja yang keliatan banget Ada sih kaliper merahnya ini Ada logo GR-nya ini ya Nih, port-nya gede banget Ya, gede banget Terus disc brake-nya juga gede banget Belum lagi velg-nya dia pakai velg Ori-nya udah bawaan dari BBS ya BBS, made in Japan Ya, Forge, nih keliatan BBS, made in Japan Ini, velg-nya Forge Tapi lengkap dengan emblem Toyotanya Keren kan? Itu dia yang pertama Terus, bisa kita lihat lagi ke arah depan Lampunya, yaudah mobil modern kayak gini Udah pasti LED semua ya Itu LED, DRL-nya disini Terus disini ada Ini yakin nih, bukan karbon-karbonan Tapi full karbon bener ini Terus disini juga ada fog lamp-nya disini Terus, ini apa nih Wah, ini salurannya nih Saluran untuk mendinginkan Mungkin mendinginkan cakram ya, kesana ya Mendinginkan disc brake-nya ke arah sana Terus lihat grill depannya Wah, gagah banget Menganga gitu ya Dan ngeliatin si intercooler yang ada di bawah sana Wais, ganteng banget Terus disini ada Apa namanya? Ada logo GR-nya disini Terus apa lagi yang keliatan Disini ada kisi-kisi Kisi-kisi untuk nangkep angin ya Gak gede, cuman manis Manis banget tampilannya Terus, apa lagi Tadi kan udah dari sisi Velg depan Sekarang Kita lihat Ntar deh, ke spionnya dulu Spionnya gak neko-neko sih Dia cuman ada lampu sennya disini Kecil gini aja Tidak memanjang, tidak aneh-aneh Cuman segini Warna yang pun dibikin two-tone Ini warna hitam Karena sejatinya mobil ini Bisa dibilang two-tone juga ya Bagian bawahnya hitam Bagian atasnya Motif karbon Saya gak tau Ini karbon beneran kayaknya nih ya Iya lah, karbon beneran kayaknya Kalau salah tolong koreksi ya Nah, untuk bagian belakang Seperti kawan-kawan lihat Disk brake-nya sedikit lebih kecil Calipernya sedikit lebih kecil Tapi Walaupun lebih kecil Jangan tanya pakemnya ya Ini pasti sudah pakem banget Ya Terus karena ini mobil juga Tawa sendiri CBU lah ya Dalamannya ini biasanya kan Ya lah kadarnya Tapi ini keren banget Detail men Ya Terus apa lagi yang kita bisa lihat Bagian belakangnya Bagian belakangnya lampunya kayak gini Huh, ganteng ya Kan Di belakang cuma ada logo Tambahan Karena Astra ya 50 Astra 50 tahun Ada GR4 disini Ada GR Yaris disini Terus Kenal port Ada dua Kiri sama kanan Suaranya Full Merdu banget Sensor juga ada dua biji Ini lampu mundurnya ada di belakang Iya lah Pulang memundur nih kayaknya ya Maybe Ya Terus Nanti kita denger suaranya Yang pasti Aduhai banget suaranya Ini stop lamp ketiga nih kayaknya nih Disini Terus Suck fin ada di atas Suck finnya Ya Wais keren banget lah Sekarang kita lihat Apa lagi bisa kita lihat Langsung lihat ke dalemannya Dalemannya aja ya Mobil ini Mengandut frameless Jadi dia tidak ada framenya Ini ya Langsung dia Kacanya disini Iya Ini dia Ini Supasti Hartat semua Dan ini ada tampilan Blue Drew Ada disini Blue Drew Untuk buka pegangannya Disini Handlenya Disini ada cup holder Satu Ini sederhana lah ya Retrack Sama Power window Central lock Spion Udah itu doang Nah Untuk jognya Pengaturan jognya Disini Masih manual Nih Seperti ini Terus Motifnya Disini ada logo GR nya Disini Terus ini Bahan-bahan Cat nya itu Mirip-mirip Kayak Apa ya Saya bilang Ya Gitu lah Pokoknya Modalnya Terus Motifnya kayak gini Halus Kayak Blue Drew nya Di bagian tengah Setidaknya warna merah Ini kulitnya disini Disini Blue Drew nya Disini kulit lagi Leather lagi Karena ini mobil Homologasi WRC Maka lucu Kalau mobil ini Otomatik Ya kan Ini Tripedal Tripedal ya Untuk disini ada beberapa Untuk penyetelan Disini ada lampu Segala macem Udah itu aja Karena ini mobilnya Mobil baru Gak enak Jadi kita harus melangkahnya Lebih ekstra hati-hati Iya Yap Kita udah masuk Kedalamnya sekarang Tampilannya sederhana banget ya Sederhana banget Kan-kan-kan bisa lihat Disini Ya Untuk Ya itulah Untuk kedalaman mobil lah Saya gak itu paham nih Artinya apa Entertainment sudah pasti ada Disini belas sini Steer nya itu agak nonjol ya Kan-kan lihat gak Ini biasanya kan flat Rata ini agak nonjol Laksonya Terus ini ada jatuhan GR Logo GR Racing Leather Steer nya merah Giginya Persneleng nya Ini sampai 6 Dengan gigi 1 nya Ke arah kiri Mungkin kayak Setau saya ini VW ya kayak gini ya Paling kiri banget Lalu ke arah gigi 1 Ini Terus Ini indes nya Seperti ini Pengaturan AC Seperti ini Ya ini karena mobil jalan raya Seperti ini ya Terus Disini ada Outlet power Power charger Nah disini untuk Sport track Push normal Wah Ini mungkin kayak Reading Driving mode gitu Kayak ya Driving mode Terus Yaudah Ini yang lain Cuman Depat kompartemen Disini Kiss-kiss AC nya Sembunyi di bawah Entertainment nya Ya Ada 4 Seperti biasa Terus Kita lihat ke atas Nah Gak ada lampu ya Jadi ya biasa lah Mobil gini Mobil lebih ke performa Bukan untuk Mobil Fashion Oke Udah Terus apa lagi yang bisa dilihat Oh bagian Plafond nya Plafond nya Ya biasa Standar lah ya Apa namanya Bahannya standar Bukan blue drill Bukan apa Jadi biasa Oke Sini dashboard nya Dashboard nya Cili Cukup Satu buku Tambah satu buku lagi Jadi gak Gak begitu gede Nah ini dia GR WRC Develop for FIA World Rally Championship Ini yang bikin mobil ini Mahal banget Dengar-dengar Mobil ini Di Bali harganya 875 878 juta Gitu pokoknya Kawan-kawan Ada yang mau niat Nawar ini At least Satu setengah Dua M Monggo Jadi kalau ada yang punya duit Mau ditawar Silahkan ya Saya hubungi orangnya ya Oke itu dia Terus apa lagi Kita lihat ke belakang Kalau ke belakang Sudah pasti Bentar kita dipenuhi lampunya dulu Kalau di belakang Sudah pasti Kurang nyaman untuk Orang dewasa ya Karena ini Jok belakangnya Kecil banget Headroom nya juga pasti Gak nyaman Walaupun tidak nyaman Tapi tetap Ada Safety belt nya di belakang Oke Bagian bagasinya Seperti biasa Imut banget lah ya Gak ada terlalu Bagaimana-bagaimana Jadi standar aja lah Oh Akinya di belakang Ternyata ya Akinya di belakang Wow Oke Bentar Kalau aki di belakang Ban serap nya Dimana ya Mobil ini Tidak ada ban serap nya Sepertinya Kita lihat sekarang Kap mesin nya ya Kita lihat Kap mesin nya Di bawah kap mesin Ah Ini dia Ini dia GR Turbo Ya Toyota Gazoo Racing Ya Ini dia Tampilannya seperti ini Jadi untuk spesifikasinya ini Kurang lebih Seperti ini Yap Sudah ya Itu dia kurang lebih Tadi tampilan eksteriornya Udah Tampilan interiornya Juga udah ya kan Semua udah saya liatin Sekarang Kita beranjak Kepada Fitur yang bener-bener Ditawarkan oleh Si Yaris GR ini Apalagi Kalau bukan mesin nya Ya Power Gitu ya Kuncinya Biasa Masih kayak gini Yaris Kayak Yaris Yaris biasa Tapi yang gak biasa Denger ini Oh iya Tadi waktu yang di belakang Pertama kali Saya rada bingung Saya injek kram nya Kenapa dia gak mau nyala ya Ternyata Seperti yang saya bilang tadi Ini tripedal Kalau tripedal Kopling nya yang dipencet ya Kita liat aja langsung Kopling pencet GR Biasi speedometer juga Disini Diliatin ya Ada indikator Mana dia Avoid excessive acceleration Segala macam Nih Ada untuk Apa namanya Sebuah pengaman belakangnya Tidak 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 Terkunci Lalu bannya Masih kempes Ini ceritanya Dan indikatornya Ada logo GR disini Terus disini Segala macamnya Saya gak begitu tau Juga terlalu detail ini Yang pasti saya tau adalah Bunyi mobil ini Dasyat Kita denger ya Ntar Ini kalau saya putar Modenya Gimana yang berubah ya Oh itu Ada merah Track Sport Normal Oke Sip Kita bawa ke Sport aja ya Sekarang kita denger Mobilnya baru 134 km ya Ya saya rasa demikian saja dulu Video untuk Yaris GR ini ya Memang sih tidak ada informasi Yang detail banget Yang kawan-kawan dapatkan Tapi paling tidak Untuk saya Video ini menjadi Dokumentasi pribadi Kalau saya sudah pernah Ada duduk di dalam Yaris GR Kali gak Sudah pernah duduk kan Kawan-kawan yang belum pernah Jangan iri ya Yaudah Mungkin kurang lebih Seperti itu aja dulu Nanti kita ketemu lagi Di video yang datang Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di subscribe ya Terima kasih Have a next day Bye-bye Apa yang saya liatin Ini aja kali ya Juga ya Kalau mobil tuh Frameless ya Karena gak pernah Menyambung mobil frameless ya Jadinya Gimana gitu Kalau ada kawan-kawan Mau beli mobil ini Saya bilang Worth it banget Mobilnya adalah Investasi Bukan Untuk menghabiskan uang Tapi investasi men Ya Di setup ya Sub indo by broth3rmax